Bagihan kedua, Toponim Kota Magelang. Secara etimologis, Toponimi merupakan bahasa Yunani yang berasal dari kata topos yang berarti tempat dan nimi yang berasal dari kata onoma yang berarti nama. Berdasarkan kajian folklor atau cerita rakyat, Toponimi merupakan bagian dari ilmu onomastika atau onomastik. Ilmu tersebut mengkaji sejarah atau asal-usul nama tempat dan nama-nama lain. Asal-usul nama tempat, mempresentasikan keadaan semula tempat tersebut yang membuat informasi tentang aspek geografi, ekologi sosial, dan kultural yang terkait dengan keadaan tempat semula. Nama-nama kampung maupun beberapa lokasi di kota Magelang, apabila dirunut memberian namanya, mempunyai latar belakang yang unik. Toponim nama-nama lokasi, sampai sekarang sebagian besar masih bertahan, namun sebagian sudah tidak dipergunakan lagi, dan bahkan ada yang telah dilupakan oleh masyarakat. Secara astronomis, kota Magelang terletak pada 110 derajat 12 jam 30 detik hingga 110 derajat 12 jam 52 detik bujur timur dan 7 derajat. 26 jam 28 detik hingga 7 derajat 30 jam 9 menit lintang selatan. Luas wilayahnya hanya 18,12 km persegi, dengan topografi berupa dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 380 meter di atas permukaan laut, dengan bentang alam bergelombang, terdiri dari lembah-lembah sungai dan bukit. Salah satu bukit yang terkenal, perdapat di tengah kota bernama Bukit Tidar. Keadaan iklimnya sendiri, rata-rata curah hujan per hari selama tahun 2016 adalah sebesar 19,87 mm per hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari, di mana dalam sebulan hujan terjadi sebanyak 18,25 hari. Sedangkan, kondisi umum lahan sangat subur dan cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Namun, karena luas wilayah kota Magelang sebagian besar berupa pemukiman perkotaan, sehingga lahan pertanian hanya seluas 328,09 hektare dari 1.812 hektare luas wilayah secara keseluruhan. Sebelum tahun 1950, kota Magelang merupakan wilayah administratif dan ibu kota Kabupaten Magelang. Seiring dengan terjadinya pemekaran wilayah, kota Magelang menjadi wilayah yang terpisah dari Kabupaten Magelang setelah dikeluarkannya. Undang-Undang No. 13 tahun 1950 tentang pemerintahan daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Keadaan ini juga mempengaruhi posisi geografisnya. Kedudukan kota Magelang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Magelang. Dengan demikian, wilayah kota Magelang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Magelang, di mana bagian utara berbatasan dengan kecamatan Secang, sebelah timur dengan kecamatan Tegal Rejo, bagian selatan terdapat kecamatan Mertoyudan, dan sisi barat dengan kecamatan Bandongan. Wilayah administratif kota Magelang terbagi atas tiga kecamatan, yaitu kecamatan Magelang Utara seluas 6.128 km persegi, kecamatan Magelang Tengah dengan luas 5.104 km persegi, dan kecamatan Magelang seluas 6.888 km persegi. Ketiga kecamatan ini masing-masing wilayahnya terbagi dalam beberapa kelurahan sebagai satuan terkecil dalam pemerintahan kota. Kecamatan Magelang Selatan terdiri atas 6 kelurahan, kecamatan Magelang Tengah terbagi dalam 6 kelurahan, dan kecamatan Magelang Utara terdiri dari 5 kelurahan. Keterangan gambar halaman 28, terdapat peta administratif kota Magelang yang menunjukkan pembagian kota menjadi tiga wilayah kecamatan sesuai dengan posisinya. Berskala 1 banding 30 ribu, kecamatan Magelang Utara berada di posisi paling atas dengan arsiran warna hijau. Kecamatan Magelang Tengah berada di bawahnya dengan arsiran warna kuning gading tua, dan kecamatan Magelang Selatan berada paling bawah dengan arsiran warna merah muda kecoklatan. Keterangan gambar halaman 29. Pada halaman 29, terdapat dua buah foto yang menunjukkan wajah depan dua rumah sakit di Magelang dalam kurun waktu yang berbeda. Foto pertama bersumber dari KITLV memuat foto hitam putih dari tampak depan rumah sakit militer Magelang pada masa Hindia Belanda dengan dua mobil jenis Daimler atau Benz yang tengah parkir di depannya. Sementara foto kedua bersumber dari Direkturat Sejarah 2018 adalah wajah depan rumah sakit jiwa Prof. Dr. Suroyo Magelang pada masa kini. Keterangan gambar halaman 30. Tercantum peta wilayah kecamatan Magelang Utara yang selain memuat batas-batas lima kelurahannya juga memberi tanda pada lokasi 22 kampung yang ada mulai dari kampung dalangan hingga kampung pinggir. Kedua puluh dua nama kampung dicatat berurutan di pojok kiri bawah pada peta berskala 1 banding 40 ribu ini dan bersumber dari peta rupa bumi Indonesia, Badan Informasi Geospasial, dan pengumpulan data tahun 2018. Kecamatan Magelang Utara Halaman ini diawali dengan tampilan peta lokasi kampung kecamatan Magelang Utara dengan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya. Kelurahan Keramat Utara 1. Kampung Dalangan Merujuk tradisi lisan, kampung dalangan mengidentifikasi pada profesi dalang. Kampung ini berpangkal dari kata dalang, yaitu pelaku utama dalam pertunjukan wayang kulit sebagai suatu bentuk karya seni budaya masyarakat Jawa. Sebagai bentuk kesenian bergengsi tempo dulu, pertunjukan wayang hanya diselenggarakan oleh mereka yang mampu menanggapnya dengan membiayai semua kebutuhan. Di samping biaya membayar pelaku kesenian, pertunjukan wayang memerlukan ruang dan perangkat yang kompleks dan luas, sehingga jenis ekspresi karya seni ini hanya bisa ditampilkan di lokasi strategis seperti di rumah atau pendopo bupati, alun-alun, dan tempat tinggal orang kaya lainnya. Catatan kaki nomor 1 Karena tipe pertunjukannya yang bersifat elitis, pelaku utama kesenian ini juga menduduki status dan posisi terhormat dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalang sebagai pemimpin sekaligus sutradara dari pertunjukan wayang merupakan sosok istimewa. Bukan hanya memiliki kepandaya dan keterampilan, tetapi sering pula bertemali dengan kekayaan sebagai hasil kerjanya dan kesaktian gaib dari hasil tapa berata. Catatan kaki nomor 2 Victoria M. Clara Van Grundahl The Dalang Behind the Wayang The Role of the Surakarta and the Yogyakarta Dalang in Indonesian Japanese Society Namun yang utama ialah posisi Dalang memiliki kedekatan dan berrelasi erat dengan elit sosial baik pejabat penguasa maupun orang kaya. Catatan kaki nomor 3 Barbara Hathley Japanese Performance On an Indonesian Stage Celebrating Culture Embracing Change Singapore NG Express 2008 Halaman 69 Sebagai konsekuensi dari statusnya yang terpenting ini, tempat tinggal Dalang menjadi suatu lokasi khusus yang populer karena keberadaan sosok itu di kampungnya dan hal ini berlaku pula di Magelang. Terlepas dari siapa nama sosok itu, Dalang lebih kondang dari status pekerjaannya dan hal ini bisa terjadi secara turun-temurun. Seorang anak akan mewarisi keahlian, profesi, sekaligus ketenaran ayahnya sebagai Dalang. Tidak ayah lagi, dari sini akan terbentuk dinasti keluarga Dalang setelah meluas lewat kawin-mengawin. Kampung Dalangan, Mashhur, lantaran adanya seorang Dalang terkenal yang tinggal di sana. Kemudian, ia berketurunan dan berkeluarga yang bertempat tinggal di tempat itu pula. Di kota Magelang, lokasi kampung Dalangan terdapat di dalam dan luar kota tergantung pada profesi Dalang yang bermukim di sana. Catatan kaki nomor 4 Pager Gunung Endermoyste Distrikten van Magelang atau Pager Gunung, salah satu distrik tercantik di Magelang dalam The Indisch Koran 24 Januari 1938, lembar kedua. Mengingat kedekatan sosok Dalang secara profesi dengan elit sosial kala itu, dapat diasumsikan bahwa lokasi tinggal Dalang tidak jauh dari pemukiman elit tradisional yang paling berkepentingan dengan apresiasi seni budaya yang dinahodai oleh sang Dalang. Kelurahan Keramat Selatan 1. Kampung Ringin Anom Merujuk sejarah lokal yang ditutur ulangkan, kampung Ringin Anom yang berada di Kelurahan Keramat ini merupakan kebun atau lokasi yang ditumbuhi pohon beringin yang masih muda, sehingga masyarakat setempat menyebutnya Ringin Anom atau Beringin Muda. Selain di Magelang, beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur memakai nama beringin sebagai nama kampung, antara lain Ringin Anom di Ponorogo. Ringin Lari di Boyolali, beringin Godong di Gerobogan, dan Kedung Ringin Suruh di Semarang. Memang, pohon beringin atau yang nama latinnya adalah Ficus Benyamina merupakan salah satu pohon yang akrab dengan kehidupan orang Jawa klasik. Beringin kerap dimuliakan sebagai simbol atau penanda kekuasaan aristokrat. Ia juga banyak ditanam di alun-alun keraton Jawa masa silam, di halaman rumah Adipati, rumah Bupati, rumah Tumenggung, kantor lurah atau demang atau kepala desa, serta pejabat daerah lainnya atau di perempatan jalan. Beringin nyaris dianggap pohon sakral di Jawa dan Bali. Hal itu ditandai dengan banyaknya kuburan tradisional yang lahannya juga ditanami beringin yang mengesankan bahwa posisi pohon itu setara dengan tempat taruh roh-roh leluhur yang harus dihormati. Catatan kaki nomor 5, Imam Budi Santosa, Sutanaya Dadapwaru, Manusia Jawa dan Tumbuhan, Yogyakarta, Interlude 2017, halaman 358. Dalam dunia botani, beringin banyak tumbuh di daerah perairan seperti pinggiran sungai. Pohon tersebut banyak dijumpai hampir di setiap daerah di Indonesia. Pohonnya dapat mencapai tinggi 25 hingga 50 meter. Batang pohon tegak, bulat, permukaan kasar dan pada batang pohon tumbuh akar gantung. Salah satu khasiat yang terkenal dari bagian pohon tersebut, yaitu mengobati serangan kejang pada anak-anak yang disebabkan penyakit panas, mengobati boronchitis, disentri atau infeksi pada usus, dan obat sakit sawanan. Beringin yang menjulang dan rimbun biasanya juga menjadi tempat berteduh, sekaligus sumber penghasil oksigen bagi makhluk hidup lainnya. Demikian besarnya pokok pohon beringin itu, sehingga di bawahnya sering dipakai sebagai tempat beragam aktivitas dan usaha manusia, seperti tukang cukur, pangkalan kuda, hingga warung makan. Pohon beringin dikenal masyarakat tradisional magelang sebagai pohon yang bisa menjernihkan dan menyimpan air tanah sehingga banyak muncul sumber mata air di sekitarnya. Keterangan gambar halaman 34. Terdapat gambar gapura di depan jalan masuk menuju kampung Ringin Anom, dengan bentuk atap joglo di sanggah dua tiang dan didominasi warna hijau. Pada tahun 1930-an, kampung Ringin Anom ditata sebagai bentuk kebijakan pemerintah. Pernah dilakukan perbaikan infrastruktur berupa perbaikan jalan kampung di Ringin Anom, Kedung Sari, dan Keramat. Got-got pembuangan air di sepanjang jalan juga diperbaiki, sehingga lebih asri dan indah. Kesejukan, keindahan, dan keteduhan yang dihasilkan pohon-pohon beringin di kawasan ini membuat nama beringin pun disematkan pada kampung di sini. Tidak disangka, nama itu abadi hingga hari ini, meskipun di tempat tersebut sudah jarang ditemukan beringin lagi. 2. Kampung Sanden Kampung lain yang erat kaitan konotasinya dengan pusat kekuasaan ialah Sanden. Dianalisis dari muasal katanya, Kampung tersebut berasal dari kata Sandi. Dalam bahasa Jawa, kata Sandi memuat rangkaian sebagai telik Sandi atau mata-mata. Catatan Kaki Nomor 6 Balai Bahasa Yogyakarta Kamus Besar Bahasa Jawa Yogyakarta Kanisius 2001 Halaman 170 Mengingat fungsi ini memiliki konotasi strategis demi kepentingan kekuasaan, mata-mata dipakai apart penguasa untuk kepentingan politis dan keamanannya. Untuk itu, nyatalah bahwa kampung ini merupakan tempat tinggal bagi mereka yang dipekerjakan sebagai mata-mata oleh penguasa pada zamannya. Keterangan gambar halaman 36 terdapat foto berwarna yang bersumber dari Direkturat Sejarah tahun 2018 yang menggambarkan salah satu lokasi kampung Sanden berupa hamparan sawah dengan latar belakang bangunan menyerupai stadion olahraga yang didominasi warna hijau. 3. Kampung Pajangan Selain Sokorten atau Sekerten, nama kampung lain yang menunjukkan identifikasi dengan perpindahan dan pemukiman kelompok daerah tertentu adalah Pajangan. Nama ini menyeratkan konotasi Pajang yang merujuk pada suatu daerah di dekat Surakarta. Apabila relevansi ini bisa dibuktikan, diduga kampung ini merupakan tempat tinggal orang-orang yang datang dari daerah Pajang sewaktu Magelang berada di bawah kekuasaan Kasunanan, Surakarta. Atau, memang orang-orang itu datang di era kekuasaan kolonial. Namun, ada juga konotasi yang menyebutkan nama kampung ini sebagai Pajang atau memamerkan. Diduga, bahwa penduduk di tempat ini pada masa lalu sering memamerkan barang dagangan untuk dijual kepada masyarakat umum dan mereka menyebutnya sebagai tempat pamer atau pajangan. Dua analisis di muka menyeratkan bahwa orang Pajang yang datang ke kota Magelang adalah pengrajin kain batik sebab daerah yang mereka tinggali yaitu Lawean sudah dikenal sebagai produsen batik sejak masa lalu. Catatan kaki nomor 7 Nani Widayati Settlement of Batik Entrepreneurs in Surakarta Yogyakarta Gajah Mada University Pers 2004 Halaman 36 Ketenaran daerah Lawean sebagai produsen batik sudah ada sejak pertengahan abad 18 Ketika datang dan menjual kainnya mereka memamerkan atau menjajakan di depan rumah atau pajang sehingga dari situ melahirkan sebutan pajangan. Kelurahan Potro Bangsan 1. Kampung Badaan Tempo dulu Badaan merupakan kawasan rumah tinggal bagi orang militer dan kaum Eropa karena letaknya yang strategis dekat dengan pusat kota. Kini Kampung Badaan terletak di sebelah Jalan Pahlawan. Sebagaimana halnya Kampung Kawatan merujuk pada keterangan Arsip Stad Gementer Magelang Baufer Ordening atau Peraturan Tata Kota Magelang 1936 Kampung Badaan juga diatur pemerintah kolonial dalam persoalan pembangunan gedung di sekitarnya. Pemerintah kolonial mengatur jalan mana saja yang boleh didirikan bangunan gabungan yaitu di sebelah timur Jalan Raya Utara dan Selatan yakni Simpang Tiga Jalan Raya Utara Potro Bangsan Post Polisi Menowo Simpang Tiga Poton Badaan Pelengkung Masih terkait Badaan Pemerintah Belanda menelurkan regulasi perihal pembangunan dan perusahaan Peraturan itu berisi larangan mendirikan toko atau perusahaan di Jalan Badaan Boton dan Gejuron Catatan Kaki Nomor 8 Arsip Javase Koran atau Koran Jawa tanggal 11 Desember 1925 Nomor 99 Akan tetapi mengacu pada Start Blood 1926 Nomor 226 Di sepanjang jalan itu boleh didirikan perusahaan asal tidak memakai mesin dalam pengoperasiannya Aneka perusahaan yang dilarang meliputi tempat penempaan besi logam kuningan dan kaleng tempat pemecahan batu penggergajian pembuatan kereta dan pertokoan pertukangan kayu tempat pembantikan dan warung dengan atap tetap Catatan Kaki Nomor 9 Arsip Start Blood atau Lembar Negara 1926 Nomor 226 Arsip tersebut merupakan bukti nyata bahwa Kampung Badaan sudah ada sejak masa kolonial Sejarah nama Kampung Badaan menurut tradisi Risan berasal dari hewan badak yang pernah hidup di daerah tersebut pada masa silam Hingga kini masih ditemukan patung badak di kampung ini sebagai simbolisasi penjaga memori kolektif warga Badak dapat hidup selama 30 sampai 45 tahun di alam bebas Ia bisa hidup di hutan-hutan dataran rendah padang rumput basah dan daerah daratan banjir besar Masyarakat lokal memaknai badak sebagai binatang istimewa karena terbilang langkah Juga terdapat kepatuhan warga dalam melindungi satwa ini yang diatur oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1910 Bahkan ketika pemerintah Republik Indonesia memutuskan habitat badak di ujung kolon sebagai kawasan cagar alam Hal itu mengacu pada rekomendasi The Netherlands Indies Society for Protection of Nature tahun 1921 Demikian pula di Magelang yang bisa dipastikan populasi badak jauh lebih kecil dibandingkan dengan kuda teringat toponemi jaranan atau ayam jagoan misalnya yang gampang didapati di banyak tempat Saking terkesannya agar mudah mengingat badak dan upaya menjaga keberadaan badak maka nama binatang itu wajar jika dicomot sebagai nama kampung di daerah Magelang Pada masa periode kolonial badak diperkirakan telah hadir di Magelang dan Pulau Jawa pada umumnya Pernyataan ini diperkuat dengan kisah riset pertama badak Jawa yang dilakukan oleh para ilmuwan alam dari luar daerah tahun 1787 ketika dua binatang badak ditembak di Jawa Tulang badak Jawa dikirim ke penyelidik alam Belanda bernama Petrus Kamper yang tutup usia pada 1789 sebelum sempat mempublikasikan temuannya bahwa badak Jawa merupakan spesies istimewa Keberadaan badak Jawa diperkuat dengan kesaksian Junghur saat mendaki Gunung Pangrango pada 1839 ia melihat dua badak Jawa satu ekor tengah berendam di sungai kecil dan satu ekor lain berada di pinggir sungai ditemukan pula lukisan tahun 1861 yang menggambarkan perburuan badak Jawa mengacu pada tanah Magelang yang subur untuk aneka macam tumbuhan di masa lalu badak bercula satu kecil atau Rhinoceros sondaikus ini mudah beradaptasi dengan lingkungan badak Jawa merupakan binatang herbivora dan melahap aneka macam spesies tanaman terutama tunas ranting dedaunan muda dan buah yang jatuh kebanyakan tumbuhan di Sukai Badak ini tumbuh di kawasan yang tersiram sinar mentari pada pembukaan hutan semak-semak dan tipe vegetasi lainnya tanpa pohon besar badak menjatuhkan pohon muda untuk mencapai makanannya dan mengambilnya dengan bibir atasnya yang dapat memegang badak diperkirakan makan 50 kg makanan per hari dan memerlukan garam untuk makanannya catatan kaki nomor 10 www.mongobai.co.id kisah badak Jawa yang kini hanya ada di ujung kulon diakses pada 16 Maret 2018 mendimbang karakter binatang ini masyarakat Magelang terkadang gusar dengan keberadaan badak namun anehnya malah menyatu di hati dan dipakai sebagai nama kampung satwa ini tak jarang menjadi agresif jika bertemu dengan manusia di hutan badak memiliki indera pendengaran dan penciuman yang tajam namun indera penglihatannya hanya memiliki jarak pandang yang terbatas ia juga bisa tenang dengan pengecualian ketika mereka berkembang biak dan saat inang mengasuh anaknya badak Jawa dewasa tidak memiliki hewan pemangsa sebagai musuh badak Jawa biasanya menghindari manusia tetapi dapat balik menyerang jika merasa terganggu terkadang mereka akan berkerumun dalam kelompok kecil di tempat mencari mineral dan kubangan lumpur berkubang di lumpur adalah sifat umum semua badak untuk menjaga suhu tubuh dan membantu mencegah penyakit dan parasit badak Jawa tidak menggali kubangan lumpurnya sendiri mereka lebih gemar memakai kubangan binatang lainnya atau lubang yang muncul secara alami mereka akan menggunakan culanya untuk memperbesar lubang warga lokal yang sehari-hari bertemu dengan badak dapatlah memberi kesaksian bahwa kulit badak Jawa memiliki semacam lipatan sehingga nampak seperti memakai tameng baja badak disini memiliki bibir panjang atas dan tinggi yang membantunya mengambil makanan gigi serinya panjang dan tajam ketika badak Jawa berkelahi mereka menggunakan gigi ini di belakang gigi seri 6 gigi geraham panjang digunakan untuk mengunyah tanaman kasar hilangnya badak di kawasan magelang dan hanya bisa dikenali lewat jejak toponimi tentu meninggalkan sejumput misteri hukum alam bahwa populasi badak Jawa yang sedikit menyebabkan rendahnya keragaman genetis hal itu bisa memperlemah kemampuan spesies ini tak kalah menghadapi wabah penyakit atau bencana alam erupsi gunung berapi dan gempa misalnya ancaman lainnya yaitu meningkatnya kebutuhan lahan sebagai akibat langsung pertumbuhan populasi manusia akhirnya ia hanya dikenang menjadi nama kampung dan nama taman pada periode kolonial keterangan gambar halaman 41 terdapat gambar berwarna patung badak yang terdapat di taman badaan yang merupakan salah satu petunjuk keberadaan kampung badaan sumber foto dari direkturat sejarah tahun 2018 di Magelang taman badaan atau badaan plan sun menjadi salah satu lokasi bagi orang-orang berdarah campuran belanda dan peribumi yang gemar mengisi waktu luang dan liburan juga tamu pejabat dari luar kota selain gaji pokok yang tinggi tamu menerima tunjangan gaji perjalanan ke Magelang dan terbilang besar tingginya biaya tunjangan dikarenakan Magelang merupakan ibu kota kare sedanan gedu selain pendapatan daerahnya yang cukup tinggi untuk wisatawan lokal kegiatan yang dikerjakan di taman badaan tersebut biasanya dilakukan bersama keluarga dari taman badaan pengunjung bisa secara langsung menikmati gunung sumbing catatan kaki nomor 11 Haye Syauke Witten Swarty Hayden Van Magelang atau hal-hal yang menarik dari Magelang 1935 halaman 47 taman ini berada di lingkungan rumah petinggi militer Magelang dengan pelesiran itu kata badak tentu terngiang dan menempel dalam memori kolektif warga Eropa pula Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku Dengar Buku Dengar Buku Dengar Buku